Halo guys, selamat datang kembali di channel saya, Rikosta Saat ini, saya lagi berada di tempat wisata yang bernama Fadis Kimuwu Hills Lokasi tempat wisata ini berada di Desa Warembungan, Jaga 4, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara Teman-teman, Kimuwu dalam bahasa Tombulu itu seperti bumbungan atau gunung yang bulat Sedangkan Fadis itu merupakan tanaman utama masyarakat Minahasa, yaitu Padi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Teman-teman, di tempat ini ada beberapa situs budaya para leluhur Minahasa Jadi di tempat ini ada situs, kalau telah saya bilang di warmbungan sini, ini situs Marengke Jadi yang di tengah ini, yang saya bilang Batu Marengke, di mana Batu Marengke ini tanpa orang tua dulu bikin upacara adat terkait dengan upacara adat kemenangan perang Marengke ini terkait dengan satu pola gerak orang tua dulu di waktu membawakan upacara adat ini Marengke ini terkait dengan orang tua emak Marengke ini serta tempat ini Marengke ini sarap uang Marengke ini arat ini Marengke ini urang semangat tua di sini tanpa orang-orang tua warmbungan di kampung warmbungan sampai tanpa sembahyang, sampai tanpa bekumpul kalau ada sesuatu yang perlu merundingkan, kita datang kemari di keadaan-keadaan tertentu masih sampai sekarang atau? kalau sekarang ini sampai orang-orang masih selalu bikin upacara adat di sini contoh upacara adat Mahatambulelen, upacara adat bulan Purnama masih selalu bikin di sini terutama daerah ini, daerah dari Sudetmus Kumburu di pusat Kumburu kan daerah Kumburu mana? di pusat Kumburu kan daerah Kumburu mana? di wilayah Cakupan Kumburu itu Menado masuk ditandai kalau di Menado dengan dulu ada kampung tua di Penapa, Wenang Wenang yang menjadi sikal bakal kota Menado teman-teman, di tempat ini juga disediakan menu makanan dan minuman tentunya dengan harga yang cukup murah dan terjangkau untuk kamu yang ingin melihat keindahan dari wisata Pedis Kimu Hills maka tempat ini juga memiliki harga tiket masuk yang cukup terjangkau sehingga nantinya kamu pun akan bisa menikmati keindahan alam dari ketinggian ditambah lagi dengan belajar situs budaya masyarakat Pindahasa yang kaya akan sejarah berdiri di puncak bukit ini kita akan disuguhkan dengan pemandangan kota Manado dengan alam yang sangat indah di siang hari kita bisa melihat keindahan pemandangan Pulau Manado Tua hingga Teluk Manado selain itu, gunung tertinggi yang ada di Sulawesi Utara yakni Gunung Kelabat bisa kita saksikan di atas bukit ini selain menikmati keindahan dari ketinggian di tempat ini juga kita bisa melihat matahari terbenam yang sangat cantik untuk kamu yang merupakan penggemar senja berkunjung ke lokasi satu ini akan menjadi hal yang paling dinantikan kamu bisa datang sore hari dan menunggu hingga matahari tersebut terbenam dengan cantik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati teman-teman kita sudah keliling tempat ini cukup sekian dulu ya video dari saya sampai bertemu di video selanjutnya jangan lupa like subscribe dan tekan tombol lonceng ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati